Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas 80 rekap bursa transfer resmi Liga 1 Putaran Kedua Resmi di Youtube, bursa transfer Liga 1 Putaran Kedua Banyak kejutan di bursa transfer putaran kedua ini Oke guys, sebelum kembahasan, alangkah baiknya kalian tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Abilku Pastinya seputar BRI Liga 1, kabar terbaru hari ini esok, dan seterusnya Oke, inilah 80 rekap bursa transfer resmi Liga 1 Putaran Kedua Resmi di Youtube, bursa transfer Liga 1 Banyak kejutan guys Yang pertama datang dari Fadila Akbar Resmi merapat ke PSIM Yogyakarta setelah dilepas oleh Rans Nusantra FC Selanjutnya ada Eka Febri Setiawan Resmi dilepas oleh PSIS Semarang dan merapat ke Persipa Berikutnya dari Bahril Fahreza Resmi dilepas oleh PSIS Semarang dan gini merapat ke Persi Kendal Liga 2 Berikutnya ada David Dasilva Resmi diperpanjang kontrak oleh Persi Bandung dengan 3,5 miliar rupiah Berikutnya ada Alberto Luan Resmi merapat ke Madura United dengan nilai pasar Rp 6,95 miliar rupiah Hasal negara Brazil Selanjutnya ada Afri Antonico Resmi dilepas oleh Persi Jajah dan kini merapat ke PSIM Yogyakarta dengan nilai pasar Rp 2,2 miliar rupiah Berikutnya ada Dandi Maulana usia 25 tahun Nilai pasar Rp 2,17 miliar rupiah Resmi dilepas oleh Persi Jajah dan merapat ke Rans Nusantra Berikutnya Fadila Akbar Resmi merapat ke PSIM Yogyakarta Selanjutnya ada Raja Naenggolan Asal negara Belgia Resmi merapat ke Bayang Karayusi untuk putaran kedua ini dengan nilai pasar Rp 8 miliar rupiah Usia 35 tahun Selanjutnya ada Soyamamoto Resmi dilepas oleh Persebaya Surabaya dan gini merapat ke Persi Solo Dengan nilai pasar Rp 4,8 miliar rupiah Usia 27 tahun Resmi ke Persi Solo Berikutnya ada Fred Butuan Resmi dilepas oleh Persi Bandung dan gini merapat ke Malut United Berikutnya ada Dave Mustain Nilai pasar Rp 1,3 miliar rupiah Resmi merapat ke Malut United setelah dilepas oleh PSS Sleman Selanjutnya ada Robby Darwish Resmi merapat ke Dewa United setelah dilepas oleh Persi Bandung putaran kedua ini Berikutnya ada Hen Hen Herdiana Resmi kembali ke Persi Bandung untuk Liga 1 putaran kedua Berikutnya ada Ihsan Kurniawan Resmi dilepas oleh Dewa United dan gini merapat ke Persita Tangerang Selanjutnya ada Kevin Raimondosa Resmi merapat ke Persi Bandung untuk melengkapi posisi penjaga gawang di Persi Bandung Berikutnya ada Stefano Beltram Resmi merapat ke Persi Bandung dengan nilai pasar Rp 5,2 miliar rupiah Berikutnya ada Octavianus Fernando Resmi merapat ke Persibaya Surabaya Liga 1 putaran kedua Berikutnya ada Cole Riak Resmi merapat ke PSS Sleman untuk Liga 1 putaran kedua dengan usia 22 tahun Selanjutnya ada Lucas Frigeri Resmi out dari PSS Sleman dengan nilai pasar Rp 3,04 miliar rupiah Berikutnya ada Elvis Kamsoba Resmi merapat ke PSS Sleman dengan nilai pasar Rp 6,08 miliar Selanjutnya ada Chris Lan Henry Kei Resmi dilepas oleh Persibaya Surabaya Berikutnya ada Levi Madinda Resmi dilepas oleh Persi Bandung Selanjutnya ada Junior Brandao Resmi merapat ke Bayangkara FC dengan nilai pasar Rp 5,6 miliar Berikutnya Fred Butuan Resmi dilepas oleh Persib Bandung Berikutnya ada Seiful Samsudin Resmi dilepas oleh PSS Semarang Berikutnya ada Gilbert Alvarez Resmi merapat ke Arema FC Selanjutnya Osvaldo Hai Resmi merapat ke Bayangkara FC Berikutnya ada Zivalente Resmi merapat ke Persi Kediri Setelah dilepas oleh Persebaya Berikutnya ada Nuri Fasha Resmi merapat ke Persi Kediri Berikutnya ada Kamsoba Resmi merapat ke PSS Sleman Berikutnya ada Lerby Eliandri Resmi merapat ke Madura United Berikutnya ada David Desenta Silva Resmi merapat ke PS Barito Putra Berikutnya ada Elvis Kamsoba Resmi merapat ke PSS Sleman Berikutnya ada Randy Karama Resmi merapat ke Bayangkara FC Berikutnya ada Paolo Hendrikwe Resmi merapat ke Persebaya Surabaya Selanjutnya ada Evan Dimas Darmono Resmi merapat ke PSS Semarang Setelah dilepas oleh Arema Berikutnya ada Randy Juliansah Resmi dilepas Persik Dan kini merapat ke Persita Tangerang Selanjutnya ada Ferdinand Sinaga Resmi dilepas Persebaya Dan merapat ke Persiraja Banda Aceh Berikutnya ada Salman Al-Farid Resmi dilepas Persebaya Dan merapat ke Gersik United Berikutnya ada Witan Sulaiman Resmi dilepas Persija Dan merapat ke Bayangkara FC Berikutnya ada Gustavo Almeida Resmi dilepas Arema Dan merapat ke Persija Jakarta Berikutnya ada Lutfi Kamal Resmi dilepas PSS Dan merapat ke Bali United Berikutnya ada Ibutu Gede Resmi kembali ke klub lamanya Yaitu Bayangkara FC Setelah dilepas Persib Bandung Selanjutnya ada Kito Chandra Resmi merapat ke Persebaya Surabaya Dengan nilai pasar 1,74 miliar Selanjutnya Robson Duarte Resmi merapat ke Persebaya Surabaya Dengan nilai pasar 6 miliar rupiah Selanjutnya ada Mochin Hassan Resmi merapat ke Persita Tangerang Untuk putaran kedua Berikutnya ada Arief Setiawan Resmi dilepas Persita Dan kini merapat ke Persiraja Banda Aceh Selanjutnya Zipaulo Resmi merapat ke PSM Makassar Berikutnya ada Arief Satria Resmi merapat ke Bayangkara FC Setelah dilepas Transnusantara FC Oke guys Itu tadi 80 rekap Bursa Transfer Resmi Liga 1 Putaran kedua Resmi itu Bursa Transfer Liga 1 Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa like Subscribe And comment Dan share Sebanyak-banyaknya Sub indo by broth3rmax